Hai 20.000 30.000 40.000 20.000 yen mudah cukup lah nih bengkelnya Ryzen ini kalau 4 juta mudah cukup ya aduh yo teman-teman jumpa sama saya lagi mari kita ke bengkel motor nih membenerin Ryzen ini masalahnya di itu di bisbrakenya di remnya sama bannya udah gundul sama air filternya udah lama harus nanti oli lagi susah banget nih ya masalahnya gini teman-teman masalah besarnya itu si Ryzen itu dia itu made in Jepang teman-teman saya tuh bener-bener panik ini gimana ya namanya motor made in Jepang biasanya itu spare partnya mahal banget masih mending kalau motor-motor buatan itu buatan apa Thailand apa kayak Yamaha buatan Indonesia spare partnya murah-murah tapi si Ryzen ini susah banget mau diganti pakai apa pakai spare partnya motor-motor lain nggak bisa nggak tahu deh pusing maksudnya saya cemas juga nih tadi kan ambil 40.000 yen 44 jutaan saya takutnya nggak cukup itu bukannya bukannya susah loh ini si Ryzen ini sekali ke bengkel aduh aduh jangan deh biasanya biasanya saya kan itu aja kalau ganti oli aja ganti oli nggak ada masalah sih bagus sih kalau ganti oli aja udah udah engine nggak pernah masalah saya sama sekali begitu cuman takut aja namanya bengkel di Jepang itu mahal loh temen-temen ya ya kita lihat hasil akhirnya gimana nih harganya kena berapa gitu pasti temen-temen kaget soalnya disini emang bengkel mobil sama bengkel motor itu murahan bengkel mobil bengkel motor mahal nggak tahu kenapa udah sampai nggak uj ya tenken dekimasu nana nana bengkel nana 4.2 nana 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 t man na woi makan na nana 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 pergi-pai ya ez aku kuri sepuluh ya 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 Tidak Nanti Kekan Eh, bolehkah ke sini? Sekarang ada di dalam Mereka ada di dalam Sikmatornya, banyak-banyak Gila Pange Ducati teman-teman, motornya banyak banget nama tokonya Motobox teman-teman, kalau pas servisnya tidak boleh mengambil kamera total duitnya, disini sekarang cuma ganti disk brake depan belakang sama ganti oli, itu biayanya Rp 17.226.000 atau Rp 1.700.000 itu mahal teman-teman, masalahnya kan si Raiden ini kan dia made in Japan kan jadi owner dealnya itu, spare partnya susah, made in Japan mahal-mahal biasanya gitu gimana ya apa, ya susahnya kalau motor made in Japan itu spare partnya mahal, itu bener kalau misalkan yang kayak produk-produk apa, kayak Kawasaki, apa, kayak Yamaha yang made in Indonesia apa, yang made in lahiran itu murah, tapi kalau si Raiden ini susah, ya mahal teman-teman, apa, 400cc Kawasaki, harga cuma Rp 34.000.000.000, tuh ini juga Honda, Ornette 32.000.000, padahal 400cc kok Raiden bisa harganya dua kali lipat, nggak ngerti juga, gitu juga sih teman-teman itu tadi kan motornya kan harganya murah-murah tuh, yang gede-gede itu Rp 40.000.000.000, Rp 50.000.000.000, ada yang Rp 30.000.000.000, padahal 400cc heran si Raiden harganya Rp 60.000.000.000 ke atas lho, aku beli dulu Rp 64.000.000.000 makanya gitu spare partnya susah kota tengah kota gini, jalan kaki susah nih mau kemana, gak ngerti tempatnya sih dia mau kemana nih, Marauke, tempat buku ah udah, makasih tunggu dua jam, Pak Cikwo sebentar ya teman-teman sementara, nih enggak udah, dulu teman-teman, pulang dulu ya itu si Raiden ini udah di luar di luar setiap hari setiap hari oke bannya dulu pak oleh mahal yang apa mesen bannya satu juta lagi jadi plus dua juta lagi dua puluh ribu pusing teman-teman ndak pulang kita pulang dulu Injirnya oleh Arigatou Kosaimous Mata Raigetsu Kimous gimana lagi 17.226 itu ganti remnya sama oli bulan depan bulan April tanggal 2 kesana lagi soalnya udah bayar mau ganti bannya bannya sama sama piringan disc brake nya harganya 19.000 apa 10.952 plus 9.332 ya pokoknya 2 juta lah jatuh 4 juta total semal banget saya ambil duit 40.000 yen terus bisa duit saya sekarang 2.000 yen 4 juta ulang sisanya 200.000 yen puasa pak nasib saya gimana gimana lagi harga saya cuma si Raiden ini gimana rupa puasa saya pak gimana nasib nasib pendepan kita ganti ban bannya ini harus pesan sih gak ada susah nyari bannya si Raiden susahnya susahnya punya motor metin jepang susah garis sendiri pun susah yo teman teman kita pulang nih teman teman asik nih udah ganti oli air filternya udah semuanya jadi Raiden larinya enak nih mudah banget oke Raiden jadi itulah teman teman susahnya punya motor metin jepang ini dah oke ya namanya motor buat nyari buat nyambung hidup nyari nafkah ya resikonya gini oke Raiden oke teman teman bye bye bye